selamat menikmati penentuan pertanyaan dasar yang kedua membuat desain penjalanan proyek yang ketiga yang keempat yang kelima penilaian hasil dan yang keenam evaluasi pengalaman BCPR sendiri terdiri dari 3 fase pembelajaran fase pertama adalah fase penjalanan pelajaran yang meliputi penentuan pertanyaan dasar membuat desain proyek dan membuat jadwal dengan fase penjalanan terdiri yaitu fase monitoring yang dilakukan di luar jam pelajaran dan fase releksi meliputi fase penilaian hasil dan evaluasi pengalaman pada jadwal pertama yaitu tahap penentuan pertanyaan dasar pada jadwal ini perlu bagi seorang guru untuk membangun pengetahuan siswa dengan cara menampilkan video berupa video penentuan hukum matematis pada kejadian sehari-hari semisalnya yaitu video tentang kapal selam di mana kapal selam kapal selam tersebut bisa tenggaram dan mengapung lagi pada permukaan air laut setelah itu guru memberikan judul ataupun materi yang akan dibahas pada pelajaran ini dan memberitahu tujuan pembelajaran pada hari ini bagi kedua yaitu tahap membuat desain pengencanaan proyek tahap ini guru memberikan gambaran proyek yang akan dikerjakan seperti pada gambar yang akan saya tampilkan dan juga guru juga harus memberitahu apa saja bantuan yang dimakan guru juga memberikan siswa beberapa tugas berupa pengajaran soal untuk memberikan pengetahuan awal tentang hukum adi medas untuk contoh soalnya nanti di bagian akhir dan juga memberikan siswa atau membagi siswa contoh berapa kompok kecil untuk menggantar pengerjaan proyek siswa tahap selanjutnya tahap menyusun jadwal guru memberitahukan pengerjaan jadwal kepada siswa gunanya agar kegiatan proyek siswa dapat dilakukan dengan teratur contoh jadwalnya terlampir pada jadwal yang ketiga di akhir nanti untuk kegiatan monitoring atau tahap yang keempat guru bisa membuat grup sosial media sebagai alat untuk monitoring penggiatan penggiatan pengerjaan proyek siswa penggunaan sosial media ini untuk menghormodan komunikasi antara guru dan siswa jika siswa mengalami kendala keaktifan guru dalam menanyai siswa pada tahap juga ini perlu dilakukan untuk memantau proses pembuatan proyek siswa 5 atau tahap penelian hasil atau penggiatan hasil guru bisa menyuruh 2-3 untuk maju ke depan untuk mempersatakan mempresentasikan proyek yang telah dibuat siswa presentasi siswa terkait dengan prinsip hukum hadis-hadis pada proyeknya dan serta kesamaan konsep dengan proyek yang akan dibuat tahun ini juga jenis yang dilakukan guru itu mengikuti pemahaman siswa terkait konsep hukum Archimedes serta keberhasilan proyek mereka dalam menerapkan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari terakhir ini evaluasi pengalaman pada tahap ini guru memberikan penggunaan konsep terkait hukum Archimedes pada siswa serta memberikan masukan-masukan terhadap proyek-proyek siswa berupa tambahan-tambahan ataupun penjelasan tentang kekurangan proyek tersebut dan juga memberikan evaluasi pada proyek yang telah dibuat siswa penjelasan saya yang terkait kenaryo penajaran model PJKL atau proyek basic learning pada materi budaya statis trafusus hukum Archimedes sekian pasal rumah dari kantor selamat menikmati Terima kasih.